Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kembali lagi di channel saya tutorialatif channel seputar tutorial komputer Android dan seputar youtuber buat para pemula pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar Android cara bagaimana sih mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo Oppo A16 teman-teman ya kita langsung aja disini kita pertama kita buka dulu di bagian pengaturan teman-teman yang ini temen-temen ya nah nah disini kita cari yang namanya tentang ponsel teman-teman kita cari dulu di sini nah paling bawah ya ini kita klik ini nah disini kita cari eh sebentar teman-teman nah ini kita pilih di atas sini ya tuh jadi kita klik yang bagian ini ya bagian ini secara cepat sampai biasanya itu sampai tujuh kali ya yang ini jadi kita klik 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 kayak gitu nanti dia ada tulisan di sini tuh berarti itu udah masuk ke opsi pengembang atau developer temen-temen ya Nah terus kita kembali ya Nah itu untuk melihatnya itu ada di pengaturan tambahan teman-teman ya mana tadi ya Nah ini sini kita gulir ke bawah disini ada di mana nah ini nih yang ini temen-temen ya jadi kita klik nah ini kan opsi pengembangnya sudah aktif ya jadi opsi pengembangnya sudah aktif tuh ini kalau misalkan kita mau matiin dengan kita klik aja kayak gini nah ini udah mati teman-teman kita kembali dia ini enggak ada tuh ya opsi pengembangnya enggak ada di sini terkembali coba dilihat Oh ya opsi pengembangnya hilang nah kita aktifin lagi ya kita masuk lagi ke tentang ponsel kemudian kita pilih pita dasar udah karena pilih yang paling atas nomor kompilasi kita klik secara cepat nah ada tulisan kayak gini nah anak ini di mode pengembang nah sudah masuk tuh tentang ponsel eh pengaturan tambahan dan opsi pengembang sudah aktif lagi temen-temen ya ya jadi seperti itu caranya cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Oppo A16 semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di share video ini agar lebih bermanfaat lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh